Diduga ditipu pihak bengkel, pemilik kendaraan yang melintas di kawasan puncak Ciloto, Cianjur mengugah video hingga viral di media sosial. Atas kejadian tersebut, pihak polisian maksud kami siap bergerak mendatangi lokasi bengkel tersebut untuk mengetahui keterangan. Inilah video viral yang beredar di media sosial. Seorang pemilik kendaraan menceritakan pengalaman yang kurang menyenangkan saat melintas di kawasan puncak Ciloto, Kabupaten, Cianjur. Dalam video tersebut, nampak pemilik kendaraan diarahkan menuju salah satu bengkel oleh dua pengendara motor yang sebelumnya menyampaikan bahwa ban depan kendaraannya keluar asap. Padahal diduga dua pengendara motor tersebut merupakan rekanan bengkel. Sempat diduga alami masalah di bagian rem, pengendara mobil Avanza Putih pun diarahkan pengendara sepeda motor ke salah satu bengkel agar diperbaiki oleh mekanik yang ada di jalan raya Ciloto. Namun tanpa seizinnya, montir bengkel tiba-tiba membongkar ban depan tanpa menjelaskan terlebih dahulu alasan maupun kerusakannya. Merasa ditipu, sepemilik kendaraan pun sempat merekam peristiwa tersebut dan mengunggahnya di media sosial agar para pengendara berhati-hati kepada bengkel abal-abal di kawasan puncak Ciloto. Saat diwawancarai wartawan atas viralnya video tersebut, pihak bengkel tidak terima dan merasa namanya sudah tercemar. Ini mobil saya pasang bali, nggak ada yang diganti, nggak ada di bentuk biaya, ini ya, terus serang karena ada biaya. Malah dia mau kasih sama saya biaya, kenapa nih om kosnya? Saya bilang, nggak usah lah, kalau mau nggak diganti, nggak ada diganti. Ya, minyaknya bisa kasih, minyaknya bisa kasih, terus serang aja nih. Saya kaya-kaya gara-gara ini Pak, kayak nggak saya jadi cemang, terus serang aja. Gara-gara orang-orang ini, orang-orang yang tahu jawab, terus serang aja bagaimana menurut saya, Pak. Waktu itu ceritanya gimana, pertamanya sih? Pertamanya dia masuk, dari atas, luar sini Pak. Pertama dia akan masuk, Pak, nge-bo, ada yang cerita di atas. Dia lewat ke wilayah saya, Pak, dan lupas wilayah saya. Ya, terpaksa-paksa saya ropung di sana, ada kasi-topak, bikin di bawah, kalau mau diperbaiki. Ya kan? Dia akan masuk, kenanya anak-anak saya. Pak, trok ini bersihin, dibersihin masuk ke sini, ya kan? Saya masuk ke mobilnya nih, masuk, saya dongkrak. Udah dongkrak, pas udah diunggang-roda, Bang, kok main bongkar aja, kan udah bilang, kamu siapa yang suruh bongkar. Kan itu kalau nggak diunggang, nggak mungkin bongkar, kan? Sementara itu pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat, khususnya pengendara yang tengah melintas di kawasan puncak, untuk meminta bantuan petugas kepolisian di lapangan atau menghubungi melalui call center bila mengalami kendala di jalan. Nah, jalan yang merasa resah, mengadanya kendaraan yang mengalami trouble, diarahkan ke salah satu bengkel di jalur puncak, maksudnya wilayah Cianjur, yaitu di daerah Ciloto. Jadi pengguna jalan tersebut, mengaku dirubikan karena pada saat kendaraannya itu diarahkan ke bengkel, sebelumnya kan ada beberapa motor yang mengarahkan ke bengkel ini, dan dengan alasan ada trouble yaitu ban depan sebelah kiri itu keluar asap, sehingga diarahkan ke bengkel ini. Kemudian oleh bengkel ini dilakukan pemeriksaan dan dibongkar ban sebelah kiri depannya. Pihak pemilik kendaraan sendiri merasa tidak ada permenintaan untuk dibongkar, ya tahu-tahu langsung dibongkar.